Hai semua, balik lagi di channel gua dan selamat tahun baru! Di video kali ini gua akan bikin makeup tutorial Ulzang kayak gini, tapi sebelum itu Like dulu dong videonya, terus di-subscribe dan jangan lupa di-share juga ke seluruh social media yang kalian punya Daripada lama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorial! Seperti biasa, sebelum mulai makeup, gua selalu bersihin muka gua dulu Dan ini gua udah pake softline, pertama gua akan pake wanderskin Ini dari Funbull, ini sunscreen dan serum Terus wanderskin ini mengandung SPF 50 PA++++ Ini bagus banget buat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari Jangan lupa pake dua ruas jari buat satu muka ya guys Terus yang gua suka dari sunscreen ini adalah dia mudah meresap, ga lengket, terus dia ga bikin white cast guys Jadi muka kalian ga akan putih banget gitu loh Kalian bisa liat ya, ini muka gua bener-bener ga keliatan kayak pake topeng Malah keliatan lebih moist dan glowing Setelah itu gua bakalan nunggu sampai bener-bener ngeresap Sambil nunggu, gua akan pake siskot mata dulu Ini gua beli di Shopee, gua ga tau sih ga ada merek Cuman ini lumayan bagus menurut gua Nah gua pakenya tuh biar nyamain aja lipatan mata gua Karena bener-bener gua ga ada lipatan mata Ada cuman kecil gitu loh Hehehe Setelah itu gua pake kayak gini, kalian bisa lihat aja di videonya ya Setelah itu gua akan pake lagi face mist dari Pixi Ke seluruh muka Karena gua pengen muka gua lebih ready buat di makeup Kalo udah tunggu sampai kering, gua akan lanjut pake si Pixi Make It Glow Ini gua lupa yang shade berapa, nanti gua tulis aja Gua pake BB Cushion ini Karena di look ini gua pengen keliatan masih lebih friendly Lebih glowing gitu loh Gak mau terlalu matte Karena ini kan temanya tema-tema all-zang Korean look makeup gitu Nah gua akan pake dia dua kali Karena kalo cuma sekali dia agak kurang sih Buat nutupin si bekas jerawat gua Cuman ini oke banget si covernya Untuk ukuran BB Cushion Gua tap-tap ya guys, jangan digeser please Sabar aja buat ngetap-tap si foundation ini Si BB Cushion ini Sampai dia rata di seluruh muka Terus kalo keputihan juga gak masalah Nanti kita bisa akalin pake shading, oke? Jangan lupa juga sampe ke leher-leher Kalo udah gua akan lanjut pake Vocalure Face Contour Ini gua juga lupa yang shade berapa, nanti gua tulis aja Nah gua lebih nyaman itu pake jari guys Nggak tau kenapa, gua pokoknya lebih nyaman pake jari sih Nah ini gua tap-tap aja guys Yang digeser, ditap-tap aja Ngeratain bener-bener sampe sesuai yang kalian mau Cuman juga jangan terlalu gelap gitu kan Nanti akan jadinya kelihatan kaku Nah abis itu gua akan langsung tap-tap juga pake beauty blender Buat ngeratain supaya dia gak terlalu kaku banget gitu loh Nah kalo udah kayak gini Selesai Kita gua akan pake concealer dari Makeover Ini gua lupa shade berapa Pokoknya gak keliatan Nanti gua tulis aja Pakainya sedikit-sedikit aja guys Karena di makeup ini butuh ketelitian Inget ya, kalian lebih baik pake sedikit-sedikit Daripada pake langsung kebanyakan Oke, kalian bisa liat gua pake di bagian-bagian mana aja Ini langsung gua tap-tap pake beauty blendernya lagi Ditap-tap ya guys, jangan digeser Nanti dia bakalan ngerusak si foundation kalian Karena belum di baking Oke, kalo udah langsung ke area mata Pokoknya kalian tap-tap pelan-pelan aja guys Karena ini gua cepetin jadi keliatannya kayak Hmm, ambur adul gitu kan Kayak cepet banget gitu Padahal ini gua cepet tingin supaya kalian gak bosan Setelah itu gua akan lanjut pake translucent powder ini dari Dear Me Beauty Disini gua pake kuas karena gua pengen hasilnya gak mau terlalu yang matte banget Jadi dia tetep keliatan glowing-glowing getoh Tapi disini gua juga pake bedaknya gak pelit ya guys Pokoknya sampe rata aja Dan jangan lupa juga pakein di bagian leher Selanjutnya gua akan lanjut pake powder foundation ini dari Love Cream Ini wajib banget kalian punya guys Video kali ini gua gak di-endorse Ini bener-bener Hannah's review gua Kalian bisa pake si Love Cream ini tanpa harus pake foundation guys Nah itu alasan kenapa gua disini pasti pake kuas Supaya hasilnya tuh gak terlalu cover banget Gak terlalu matte gitu loh Oke, mari kijut Mari kita lanjut Gua akan pake si bronzer ini ke sebagian wajah Karena gua mau wajah gua lebih berdimensi Jadi gak pucat aja gitu Kalian bisa lihat ya gua pake di tulang pipi Bagian dahi jidat Entahlah apa itu terserah kalian Terus gua pake lagi di tulang pipi Sebelah kanan sampai kiri Pokoknya gak usah terlalu tebel Karena ini kan supaya keliatan dimensinya aja guys Nah jangan lupa juga pakein bagian hidung Tapi tipis-tipis aja gak usah terlalu tebel Supaya dia lebih keliatan aja Terus abis itu aku akan lanjut Menurut aku Gua akan lanjut pake alis Ini gua pake pensil alis dari Implora Nah gua pake yang warnanya coklat Menurut gua ini warnanya cantik sih Nah buat kalian yang belum tau ini harganya cuma Rp4.000 Jadi kalo kalian lagi cari pensil alis Dengan harga murah menurut gua ini oke Nah dibagian alis bakal gua cepetin aja Supaya videonya juga gak terlalu panjang dan kalian gak bosen Nah buat kalian yang mau belajar bikin alis Nanti gua akan taruh linknya Karena gua udah pernah bikin videonya terpisah Jadi khusus buat bikin alis aja Nah balik lagi ini gua udah isi Udah bingkai terus gua udah isi Gak usah semuanya Terus gua singkat aja yang bagian depan Supaya dia lebih membaur Jadi gak ngeblok gitu Kayak alis kotak Oke setelah itu gua mau rapihin lagi pake concealer yang di sebelah kanan Karena menurut gua ini belum terlalu mirip Kalau belum terlalu sama Kalo udah gua akan lanjut ke eyeshadow Ini gua pake Dazzle Mii Ini warnanya cantik banget guys Bener-bener cantik Yang pertama gua akan pake warna pink dulu Buat bagian depan Ini cuma biar nanti ada transisinya gitu Setelah itu gua akan pake warna pink dicampur warna coral Buat gua taro di bagian tengah ke belakang kelopak mata Ke ujung kelopak mata Ini jangan lupa juga dicampur sama yang ada shimmernya gitu ya guys Supaya gak terlalu matte Supaya hasilnya jadi lebih fresh Just jangan lupa di blend 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 terus Supaya dia gak ngeblok Terus kalo udah jangan lupa dia bagian bawahnya juga dipakein Ini gua akan kasih warna transisi Warna coral Supaya dia gak terlalu ngeblok warna pink gitu Supaya ada campuran-campurannya Campuran-campurannya Apa sih Oke kalo bagian di kelopak mata udah Jangan lupa pakein juga di bagian bawah mata Ini gua pake campur coral sama warna pink Warna rose itu Terus gua pakein juga shimmernya Di bagian bawah mata Seperti yang kalian lihat ya Supaya warna itu Gak terlalu matte Jadi fresh Aus guys Minum dulu Kalo udah Abis itu gua bakalan rapihin Pake Concealer Tapi sedikit aja ya Gua akan kasih di bagian bawah matanya Tapi cuman di bagian depannya aja Bagian depan ke tengah Nanti ini buat bikin Apa namanya kantong mata itu loh Kantong mata Kyowo Nah sebelumnya gua akan pake ini dulu Concealer dulu Habis itu gua akan ambil Eyeshadow Ini dari Eye Color Collection LT Pro Cukup ambil yang warna coklat lu aja Buat bikin si kantong mata Kyowo ini Wah kayaknya sebelah yang sebelah kanan Gua agak kegedein Tapi gak apa-apa Nanti akan Nanti gak akan perlu keliatan Setelah itu gua akan ambil yang warnanya Ada glitternya Gua akan taruh di bagian bawah mata Terus ini supaya mata gua Kata jauh lebih gede Seperti belok gitu ya Dan kalo udah Gua akan ambil lagi yang warna coklat Coklat tadi Coklat matte itu Gua akan pake di bawah mata Di bawah bulu mata Jadi bikin garis gitu Garis lurus Tapi pelan-pelan Dan sedikit-sedikit aja guys Ngambil produknya Jangan langsung banyak Supaya nanti hasilnya Jadi gak medok gitu lah Medok Nah kalo udah gua akan langsung pake si Eyeliner Ini dari You Stay All Day Pen Eyeliner Gila guys ini bagus banget sih menurut gua Dia hitam-hitam pekat gitu Terus gampang banget dipakenya Ujungnya lancip Jadi gua suka Nah gua ini Pak bikin eyeliner itu Gua mulai dari depan Ketengah Terus gua tarik ke bagian belakang Oke Pokoknya Sampai dia bikin Sampai hasilnya lurus Ya kayak kalian liatnya kayak gini Terus baru abis itu gua isi di bagian dalamnya Jangan lupa guys Kalo buat kalian yang belum pernah belajar Nanti kalo kalian mau gua bikin video khusus bikin eyeliner Kalian bisa langsung komen di bawah Nah kalo udah gua bakalan terus bikin kayak gini Sampai dia hasilnya rapih dan sesuai dengan yang gua mau Kalo udah gua akan bikin di sebelahnya lagi Dari depan ke tengah Terus ke ujung Pokoknya pelan-pelan aja guys Pake perasaan Ya Nah Kalian liat ya Gampang banget ini eyelinernya dipakenya Please guys Ini gua gak pake sponsor Ini bener-bener Hanas review Karena gua pake Sendiri Mungkin kayaknya udah Kalo 3 atau ke 4 gitu Nah Pokoknya gua bikin terus sampai rapih Sampai sesuai yang Gua mau Oke Dan gua disini biasanya kalo bikin eyeliner itu selalu ngadep ke bawah Kalo udah jadi kayak gini Gua akan langsung pake You Glamfix Perfect Perfect Glamfix Perfect Blink Lashes Ini yang volume nomor 04 Ini untuk pake sehari-hari juga oke sih Terus ini gua pake lem bulu matanya juga dari yang Glamfix Itu bagus sih menurut gua Untuk harga murah 30 ribuan Menurut gua itu worth it Dan bisa kalian pake buat sehari-hari Terus dia juga gak perih lemnya di mata Ya ini kalo udah Hasilnya kayak gini Natural banget guys Terus gua pake eyeliner lagi Buat di bagian Di depan Apa ya namanya ya Pokoknya buat bagian depan Supaya bikin kesan lebih Sexy dan cat eye gitu kan Nah Pelan-pelan aja guys Nah itu makanya gua bilang Ini tuh oke banget Karena dia enak banget dipakenya Oke kalo udah Sebelahnya lagi Jangan lupa Sama ya pelan-pelan aja Nah bagian dalemnya juga Tapi sedikit aja guys Jangan sampai kena Jangan sampai musuk mata guys Nah kalo udah bahas aja jadi kayak gini Gua akan lanjut pake U Ultra Curl Waterproof Mascara Di bagian bawah mata Karena gua lagi gak mau pake Apa Belum mata bawah Karena emang lagi gak ada juga Jadi gua pake Si maskara ini Maskara aja ya guys Ini udah cukup Gua akan tambahin sedikit Fake Bul mata bawah Pake eyeliner yang tadi Pake pelan-pelan aja Pake perasaan Oke kalo udah Gua Gua akan lanjut lagi Gua akan lanjut lagi Pake ini yang shimmer-shimmer itu Yang glitter-glitter Di bagian kantong mata Kiowo nya Terus abis itu lanjut ke Tapi ini gua pake Madam G Suite Blast Chico D01 Warnanya pink gitu Ini untuk harga murah menurut gua oke sih Blast on nya Oke guys kalo kalian liat ya Ini gua pakenya sedikit-sedikit aja Karena gua akan campur sama Blast on dari Focalure Blast color mix ini yang tipsy Ya kayak warna-warna coral gitu Gua akan campur supaya warnanya gak terlalu pinky-bingky juga Dikit-dikit aja guys Kalo kurang tambah Terus jangan lupa Gua akan pake juga di bagian tengah hidung Tapi cuma bagian tengah aja Jadi dia gak nyambung ke pipi kanan kirinya Supaya keliatan gak Lebih Kiowo gitu guys Nah kalo udah Gua akan pake yang shimmer nya tadi Bagian itu sebagai highlighter Ya di bagian jidat Di bagian hidung Kalo hidung kalian jangan pake lurus ya guys Karena nanti akan terlalu ngeblok Ya hasilnya gak natural gitu Pokoknya bagian tengah sama di bagian ujung hidungnya aja Terus ini di tulang pipi kanan dan kiri Terus di bagian dagu Di atas bibir juga Jangan lupa dipake Oke Oke The last but not least Ini gua pake implora cheek and lip tint Nomor 06 pumpkin Ini warnanya cantik banget guys Nah buat yang cari lipstik atau lip tint Ngerah ini juga bagus banget guys Dipake buat sehari-hari Kalian bisa liat ya warnanya cantik banget Nah ini gua akan pake cuman di bagian bawahnya Bikin ombre gitu Tapi Cuman pake satu lip tint aja gitu Nah ini gua pakein bagian sampingnya Supaya bikin dimensi bibirnya lebih lebar Oke kalo udah Disini gua akan pake glitter ini dari Etude House Gua lupa nanti kodenya akan gua terus disitu Gua juga akan pake di bawah mata Ini gua akan pake juga di kantong mata Kiowo Ya guys supaya hasilnya dia lebih Kiowo aja gitu Tapi kalo seni kalian gak punya juga Kalian bisa skip Oke guys dan ini hasilnya Ini gua udah pake wig Nanti gua akan tulis di description box Gua beli dimana Semoga kalian suka sama videonya Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Thank you for watching guys Bye bye And God bless you